Pertamina nih, Mr. Ahok ya Ahok, eh siapa? Ahok? Masuki, Masuki Komisaris Pertamina nih Sidak nih, sidak nih daerah Sidak nih sama Pekanbaru Kita sebagai pemerintah publik Jangan mau Oknum-oknum tertentu Kepada pihak kepolisian juga Ya kan yang di sana kan Harusnya di cek dong dulu SPBU ini kosong kok di depannya ada Kan gitu kan What happened? Apa itu? What happened? Ada apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sahabat Lukas Siti Dimanapun Anda berada Jumpa lagi bersama saya Pak Belamkot Di acara BBS Bincang-bincang sore Kali ini BBS ini Sahabat Lukas Siti Kalau kita Biasanya dengan topik tertentu Narasumber tertentu Kali ini Narasumbernya Pasti Sahabat Lukas Siti sudah Mengenai BIMRED Saya sendiri Bang Bajia Sini Selamat sore Selamat sore Pak Belamkot Sehat ya Dan yang kedua Tentunya Pak Belamkot didampingi dengan Wong Ganteng Selamat sore Selamat sore Oke Sahabat Lukas Siti Dalam kali ini BBS Bukan membicarakan topik sesuatu yang Sesuatu Tapi Kali ini Dugas Siti Habis ditinggal pergi Sama BIMRED Bang Bajia Senaga Mudik Ke Medan Sumatera Tentunya Dalam rangka Acara Tahun baru Sudah sulami Dengan Orang tuanya Dan keluarganya Nah Di kesempatan ini Beliau sudah Hadir lagi Di studio Yaitu Tercinta ini Lukas Siti Nah Di sini Pak Belamkot Dan Namut Tentunya Ingin bertanya-tanya Kepada BIMRED Kita ini Kemedan Dari mulai Berangkat Dan pulang Apa saja Yang ditemui Di jalan Dan bagaimana Kesan-kesan Di kampung Langsung saja Mungkin Bang Bajia Senaga Oke Terima kasih Sahabat Lukas TV Ketemu lagi nih Sudah hampir Dua tahun Setahun ya Dari 2001 2001 Ke 2002 Jadi setahun ini Baru kita nongol lagi Awal perdana Bincang-bincang sore Biasanya Seperti kata Pak Belangkot Ada narasumber kita Tapi kali ini Menceritakan Tentang apa saja Yang saya Temuin di jalan Dengan keluarga tentunya Ya Pak Belangkot Pertanyaannya apa Ini Pak Belangkot Mamo Apa dari Mamo Apa saya dulu Yang tanya nih Dari yang Mengang-Megro Dua-duanya Jadi sebelah kanan dulu Biasanya Jadi begini Bang Oke Kalau Pak Belangkot mulai Dari titik berangkat Oke Dari penyebrangan Penyebrangan Itu naik kapal Keadaan tahun baru Macet tidak Nyaman tidak Terus sampai Di perjalanan Bang Kemacet tidak Internet Natal Ini Bang Oke Terima kasih Jadi kita itu Berangkat Kalau tidak salah Hari Senin 27 Desember Tahun yang lalu Tepatnya Kita menaikin Salah satu kapal Yang begitu bagus Sebagai saya Gak apa-apa Saya sebutin disini Kapal perusahaan DLU Yaitu Kalau tidak salah Rucitra Atau apa itu Ternyata Di pelayanan Dalam kapal ini Sangat bagus Mamo Fasilitasnya gratis Semua Yang ada Eskalatornya Jadi Dari awal Keluarga Kita naik Dan saya lihat Semua penumpang Begitu Semangat Ada yang foto-foto Ada yang sebagai Apa Karena kebetulan kita berangkat sore Sore Jadi Cuaca itu sangat mendukung Dalam kondisi Di kapal Untuk foto-foto Jadi pada intinya Di dalam Penyeberangan Naik kapal ini Cukup Bagus Dan nyaman Dan bersih Segalanya Luar biasa Penyeberangan Khususnya Pelayaran DLU Darma Lautan Utama Pas kebetulan Naik DLU Ya Pas kebetulan Kita dapat jawab Tiket kita disana Gitu Mama Mau tanya apa Oh itu kan berangkat ya bang Pulangnya naik apa Sama saja Oh kapalnya Bulangnya itu Kita naik pelayaran itu Raputra ya Kapal Raputra Cukup bagus juga Ya beda-beda tipis Mungkin sampai semualah Pelayaran kapal itu bagus ya Oke Itu bulangnya kita naik kapal Raputra Terus bang Ngomong-ngomong Katanya sekarang Kalau ke Sumatera nih bang Kalau ke Sumatera ini Lebih cepat Jadi Bang Tol Oh iya Wah iya Jadi Sahabat Lugas TV Untuk Trans Jakarta Eh Sumatera Surya Sumatera Dari Bakau Kita sudah dihadapkan Tol Pintu Tol Trans Bakau Ini Palembang Kurang lebih 350 Kiluan Ya Kalau kita jalan biasa Sebelum ada tol itu Perjalanan itu Kurang lebih 10 jam Dari Bakau ini Ke Palembang Ya Artinya Lampung Palembang Namun dengan adanya tol ini Sahabat Lugas TV Bisa dipangkas Waktunya itu Setengah bahkan Lebih Bisa 4 jam Kita nyampe Ke Palembang Berapa persen Emat 6 jam Ya Jadi 4 jam itu Sudah rata-rata Lari 100 ya Karena kondisi jalan Memang bagus Cuma Di Arah Tol Palembang itu Yang Mungkin kondisi tanahnya Sahabat Lugas TV Jadi Ada Ada lubang-lubang lah Kalau tidak hati-hati Yang bawa Yang mengandung Bisa Lahir di Dalam mobil Oh Iya Di tolnya itu Ya di tolnya Iya ada Itu arah ke Kayu Agung Palembang sana Kurang lebih Kurang lebih 70-an lah Tapi bukan semua rusak Artinya ada Titik-titik yang Kalau tidak hati-hati ya Itu tadi saya bilang Untuk Ibu-ibu yang ambil Sangat berbahaya lah Oke Jadi ada titik-titik Yang jalannya bergelombang Bang Bukan bergelombang Memang Jalan itu sudah Lubang-lubang Oh lubang-lubang Iya Faktor tanah Seperti Ini dari dulu Bagus-bagus Ada yang rusak Ini rusak Ini bagus Ini rusak Tambah sulam Jadi mending lah Kalau masalah Yang berubang jalan Yang bahaya itu Yang jalan berlubang Kalau jalan berlubang Itu dingdan Kalau jalan berlubang Berjalan Waduh Jadi sampai ke Palembang Kita itu Kita istirahat dulu Ah disini Dari Palembang ke Jambi Ya Jalan biasa Gak jalan tol Oh jalan biasa Hanya jaraknya itu 250 kilo Tapi sehari Satu hari Satu hari Karena jalannya Wah ampun Kalau sekelas jalan lintas Saya rasa gak masuk Gitu jalan itu Masuk 12 jam Kurang lebih 10 jam Lebih lah Kenapa gak masuk Bang Tadak jalannya Jalan sangat buruk Jalan buruk Dari Palembang ke Jambi ini Ya kan Apa Pikiran saya begini Apakah dananya itu Diatikan ke Jalan Tor Saya kurang tahu juga Apakah memang Pemerintah Di Palembang Kurang respon Seperti apa Untuk jalan Ya karena Informasi yang kita Mampir di warung-warung Di restoran Iya Berbicara sama Sama Pemudi Yang ada di sana Jalan itu Sudah Begitu-begitu aja Gak ada Gak ada perubahan gitu Gak ada perbaikan Berarti tol kan Sampai Palembang aja Palembang aja Sepanjang Kurang lebih 400 km 400 km Bayarnya Bayarnya itu 360-an Sampai ke Palembang 100 km 1500 km Jadi intinya Kalau saya Pengguna jalan ya Sangat mengepresasi Pemerintah Pak Jokowi Saat ini Yang adakan Tol Trans Sumatera Sangat membantu Artinya Dengan 350-an Kita bayar Uang tol Dengan selisih Jam tadi Yang 12 jam Sama 4 jam 5 jam Ya biaya Di jalan Berapa BBM juga Jadi Belum lagi Kerusakan Kedaraan kan Terus Ngomong-ngomong Tadi Mudah-mudahan Didengar Sama BBM Tempat Jalan Tadi Yang Kurang Terawat Bang Mudah-mudahan Lebih Diperdalam Lagi Dalam Pengamatannya Ke jalan tersebut Dan tentunya Sambal Sulam Bila perlu Bang Kalau saya Disini kan Kapasitas saya Bisa dikatakan Pemerhatian publik Juga kan Sebagai media itu Ya berharap Kepada Kementerian Kementerian PUPR Hal ini Untuk Melihat Pemerhatian Pemerhatian Jalan itu Jangan Ada kesan Nanti Anggarannya Tidak ada Dijalikan ke jalan Tol Eh jangan Bikin jalan Tol dong Kalau ada Sebagian Jadi Kita harus Hati-hati Lari 30-40 Minimal Kita Kalau siang hari Kalau malam hari Kan Tidak ada penerangan Minim penerangan Minim penerangan Jalan raya Apalagi Kalau kendaraannya Sehat Kalau yang Sedang sehat Sedang-sedang Sehat Itu Bahaya Juga penerangan Jalan Seperti tadi Ibu-ibu Hamil Bahaya Terus Bang Tadi Ngomong-ngomong Bang Naga Bilang Tentang BBM Ini Tol Ini Bagaimana Kalau ngisi BBM Apa Ada Areanya Perberapa Kilo Atau Bagaimana BBM Dan Bagaimana BBM Oke Ini Pernah Menarik Ini Kita juga Kemarin Walaupun Kita Mudik Pemberitaan Tetap Jalan Kita Soal Rest area Rest area Yang ada Di Trans Lampung Palembang Cukup Bagus Kalau Saya Perkirakan Itu 25 Kilo Sudah Ada Rest area Walaupun Ada Beberapa Yang Tutup Mungkin Belum Siap Karena Masih Tol Baru Ya Namun Fasilitas Yang ada Di Res area Wow Luar biasa Mantap Semua Bersih Tidak ada Pengaruh Tentang Pak Erik Menteri BwMN Itu Menteri Yang ada Di SPBU Bayar Itu Tidak ada Pengaruh Artinya Tetap Tulisannya Gratis Gratis Toled Sini Gratis Namun Ada Petugas Disana Mungkin Menyediakan Apa Kebersihan Bahasanya Sebagai Kita Masyarakat Indonesia Masih ada Walaupun Ada Tulisan Gratis Ya Perawatan Juga Bagi orang Yang Mau Ikhlas Tidak ada Kalau Dulu Kan Dipatok Tuh Rp2.000 Rp5.000 Sekarang Ada Lagi Hanya Kotak Aja Ada Tulisan Seikhlasnya Cuma Ada Ini Di Res area Tol Ya Kalau Yang Di Jalan Umum Itu Berbeda Yang Saya Alami Dengan Keluarga Bagus SPB Itu Bagus Namun Akhirnya Toilet Tidak Ada Air Perawatannya Seperti Apa Kurang Ini Tempat Pensi Minyak Yang Macam Kayaknya Gak Apakah Air Jadi Saya Pernah Ngobrol Sama Super Expedisi Mas Itu Air Gak Ada Selama Bung Eric Apa Eric Thohir Yang Viral Itu Kayak Gitu Kondisinya Waduh Ini Pengaruh Juga Ini Pengaruh Juga Ini Pak Mentri Sekali Ngomong Ya Kan Tapi Yang Saya Bila Tadi Di Tol Itu Sangat Bagus Air Itu Bagus Bersih Cuma Yang Saya Bila Di Jalan Umum Lintas Sumatera Itu Dari Palembang Ke Pekanbaru Kalau Pekanbaru Sudah Ada Tol Lagi Pekanbaru Dumai Gitu Kan Jadi Dari Palembang Ke Pekanbaru Ini Setiap Yang Kami Temuin SBB Itu Ya Itu Tadi Air Nyalah Yang Inilah Ba 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 Bukan Main Padahal Kita Sudah Isi BBM Di Sana Tentunya Kan Ada Fasilitas Kan Walaupun Tulisannya Gratis Ada Kotak Disitu Tapi Mungkin Tidak Sesuai Dengan Malasan Bahasa Seperti Yang Kami Sediai Toilet Tapi Yang Saya Temuin Yang Saya Mampir Saya Bukan Katakan Semua SBBU Yang Saya Mampiri Yang Saya Isi BBM Ya Itu Yang Saya Alami Di Toilet So Toilet Itu Semoga Para Pengguna Di Ini Di Tengah Ini Bukan Di Luar Umum Kalau Mau Ke Toilet SBBU Itu Minimal Bawa Botol Mineral Oh Boleh Bagus Masa Pak Aja Kalau Sudah Bawa Yang Takut Yang Ini Kebelet Itu Aduh Jidih Aduh Balanya Galon Galon Kebanyakan Ngangkatnya Mangkul Itu Bagus Saran bagus Sahabat Lugas TV Kalau mau Perjalanan Ke Sumatera Kalau Saya Alami Di Tol itu Sangat Bagus Toled Namun Yang di Jalan Lintas Apakah Ini Pengaruh Dari Komentar Ataupun Statement Dari Pak Menteri BUMN Yang Mengatakan Ada Pembayaran Pungli Artinya Di SBBO Itu Habis Dari Itu Pelayanannya Kurang Gitu Ya Kan Sahabat Lugas TV Ya Kan Gak Apa Masalah Bawa Air Gak Satu Botol Mineral Itu Kan Takutnya Pas Masuk Gak Ada Air Kan Udah Kebelet Lagi Oke Bang Tadi Berangkat Kapal Jalan Tol Sudah Keadaan Area Sudah Termasuk SBBU Nah Ini SBBU Artinya Di luar Tol Di Dua Area Tidak Ada Keselitan Dengan Mengisi BBM Ada Ada Bagaimana Bagaimana Kita Sudah Angkat Itu Kemah Berita Online Itu Kelangkaan Anek Di luar Logika Kita Gitu Kan SBBU Itu Kosong 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 Ini Jenis Solar Ya Solar Yang saya Bawa Itu Kenderahan Saya Solar Gitu Bahkan Pertalin Juga Kosong Ya Namun Diseberang SBBU Itu Berjenjir Itu Jeregen Yang Jualan BBM Jenis Solar Gitu Loh Saya Saya Bingung Sebagai Publik Loh Kok SBBU Kosong Didepannya Pada Bejejer Jualan Gitu Apa Diborong Kalau Diborong Dengan Minyak yang Tidak subsidi Bagus Bagus Saja Tapi Solar Yang Dibeli Itu Kalau Dari SBBU Yang Tidak Subsidi Tentunya Itu Menjadi Pelanggaran Artinya Ada BBM Yang Tidak Subsidi Harganya Tinggi Dekleng Atau Apalah Itu Namanya Tapi Yang Menjadi Persoalan Itu Ketika Masyarakat Yang Dagang Itu Membeli Solar Yang Subsidi Itu Dijual Dengan Harga Yang Cukup Lumayan Kalau Itu Kalau Tidak Salah Ya 5151 Liter Tapi Di Seberang Jalan Itu Yang Berjejer Itu 10.000 Saya Udah Tes Itu Kebetulan Saya Pengalaman Berapa Kali Pulang Jadi Setiap Apa Meteran Minyak Itu Kurang Sedikit Langsung Saya Isi Jadi Di Area Tol Itu Saya Isi Terus Amant Amant Gak Ada Masalah Ini Saya Temuin Semua Amant Jadi Keluar Tol Saya Dari Palembang Itu Pun Saya Masih Penuh Pengalaman Saya Gitu Abis Dari Palembang Itu Masih Aman Perbatasan Palembang Jambi Disitu Mulai Kita Masuk Kosong Kosong Pak Jadi Kita Nompak Kamar Mandi Ada Tapi Ketika Kita Dilihat Dilihat Banyak Bisa Saya Coba Tanya Bu Itu Berapa Oh 30 Liter Ya Sabun Ceregin Itu 30 Liter 300 Pak Tidak 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 Ada Teman Teman Pemudik Juga Yang Mungkin Sudah Habis Mau Beli Berapa Bundi Jual Dibeli Kalau Tidak Lagi Perjalanan Jadi Disini Khususnya Kepada Pemerintah Baik Pertamina BUMN Yang Berkaitan Disana Yang Jadi Persoalan Ini Bukan Karena Nataru Bukan Karena Nataru Katanya Pengakuan Dari Pada Sudah Jadi Pengakuan Super Super Expedisi Udah Lama Udah Lama Om Kalau Kita Hati Hati Makanya Kami Super Expedisi Itu Selalu Bikin Stok Jeregin Di Atas Untuk Cadangan Lagi Karena Apa Kalau Kita Lihat Udah Gak Ada Lagi Kalau Udah Habis Tapi Di Depan Sana Ada Waduh Ini Ya Kepada Pertamina Mister Ahok 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 Masuki Masuki Komisaris Pertamina Sidak 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 Daerah Jambi Sama Pekanbaru Kita Sebagai Permati Publik Jangan Mau Oknum Oknum Tertentu Kepada Pihak Kepolisian Juga Yang Disana Harus Dicek SPBU Ini Kosong Kok Di Pertamina Pengalaman Mudah-mudahan Saya pribadi Tidak pernah Membeli jerukin Itu Betul Saya udah Tahu Tricknya Tapi Yang Paling Lugi Itu Subir Subir Expedisi Yang Tidak Stok Atau Apa Dan Subir Mobil Pribadi Yang Tidak Tahu Nanti Kosong Diisi Tahu Kosong Diisi Ternyata Saya Enggak Sedikit Saya Isi Sedikit Saya Isi Bukan Kita Melarok Orang Usaha Mereka Untuk Caya Rezuki Tapi Kalau Selisih Selisih 4.000 Wah Ya kan Apa 3.000 Itu Gimana Kalau Masih Serebu Ya Betul Ya Kalau Saya Sebagai Logika Sebagai Masyarakat Sebenarnya Apakah Polisi Tidak Tahu Pasti Tahu Di Depan Itu Tapi Intinya Begini Kepada Pemerintah Hal-hal Sepertinya Apalagi Zaman Sekarang Cepat Viral Segala Macem Anehnya Kok SP Bungunya Kosong Di Di Seberangnya Banyak Jadi Ini Nggak Asing Lagi Disana Hal Biasa Tapi Hal Biasa Yang Bisa Merupi Kita Sebagai Media Kita Kritisi Masalah Begini Tapi Saya Yakin Kalau Didenar Ahok Mudah-mudahan Bisa Didengar Kalau Mungkin Sudah Didenar Ada Pembisiknya Udah Aman Itu Bos Tingkat Keamanan Di Jalan Bang Bagaimana Isu Yang Dulu Ya Kalau Pulang Ke Sumatera Anak-anak Prato Jawa Musim Lebarat Idul Fitri Baik Nataru Itu Kesannya Menyeberang Dari Merak Ini Milinya Malam Hari Dengan Tujuan Supaya Sampai Di Bagau Ini Dan Sampai Ke Daerah Yang Agak Rawan Itu Siang Hari Dan Mereka Juga Bergerombolan Gitu Kompoi Ini Dulu Gitu Dulu Kenapa Penyeberangan Merak Itu Identik Malam Hari Penuh Karena Artinya Mereka Supaya Bisa Menyati Waktu Supaya Nampai Di Daerah Yang Agak Rawan Mereka Siang Atau Sore Itu Sebab Tapi Sekarang Sudah Ada Tol Jadi Jangan Milih Malam Hari Kapan Aja Silahkan Nyebrang Kita Tol Sudah Aman Aman Sekali Bahkan Disitu Ada CCTV 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 Gitu Kan RT Udah Cukup Aman Dan Dari Pekan Baru Keduma Juga Ada Tol Kurang Lebih 110 Kilometer Benar Dari Sini Ke Jakarta 110 Kilometer Itu Dengan Area Yang Bagus Resarea Bagus Sebelumnya Sebelumnya Ada Tol Ini Dari Pekan Baru Keduma Itu Lima Jam Ini Hanya Satu Jam Lebih Iya Iya Jadi Sangat Memangkas Bagus Sangat Bagus Jadi Mudah-mudahan Program Pemerintah Pak Jokowi Dari Mbak KW ini Sampai Ke Aceh Jalan Tol Wah Mungkin Perantau Hanya Cari Uang Supaya Cepat 13 Sekali Pulang Itu Kalau Pengalaman Di Jalan Seperti Itu Jangan Memilih Penyeberangan Di Merak Ini Malam Hari Sekarang Bebas Mau jam Berapa Karena Sudah Ada Tol Yang Cukup Aman Oke Mungkin Mbak Washing Setunya Dan Pesan Mbak Dugas TV Oke Sahabat Dugas TV Dimanapun Anda Berada Di Tahun 2022 Ini Awal Kami Dugas TV Tetap Semangat Optimis Ya Apapun Keadaan Kita Kita Tetap Berjalan Dalam Koridor Dan Kita Sebagai Dugas TV Kru Mengucapkan Sudah Belum Ucap Selamat Selamat Tahun Baru Bagi Semua Masyarakat Indonesia Khususnya Kepada Sahabat Dugas TV Silahkan Jika Ada Problema Masalah Yang Ada Di Tengah Tengah Kehidupan Sahabat Dugas TV Kita Sebagai Media Kota Republik Kita Akan Siap Membantu Dengan Yang Bisa Kita Bantu Adalah Tentang Pemberitaan Silahkan Dan Juga Nih Pak Belak Korname Kepada Sahabat Dugas TV Yang Ada Saudaranya Yang Ada Di Lampung Palembang Bekulu Dimanapun Ada Minat Mau Jadi Jurnalis Silahkan Kontek Kita Adakan Nanti Karena Kebetulan Dugas TV Masih Ada Di Banten Khusususnya Kita Masih Baru Tapi Kita Akan Senusantara Senusantara Ijin kita Senusantara Itu Yang Kedua Yang Tadi Saya Sampaikan Untuk Jalan Saya Minta Kepada Pemerintah Khususnya Dinas BUPR Yang Ada Di Kota Kota Khususnya Di Bentung Kota Bentung Provinsi Palembang Sumatera Selatan Itu Kondisi Jalan Sangat Luar Biasa Dan Di Banyu Asin Ya Adalah Beberapa Kabupaten Ya Yang Cukup Bagi Saya Bagi Masyarakat Sangat Mengkritik Ya Artinya Jalan itu Kenapa Di Daerah Lain Bagus Ada Apa Di Sini Persoalannya Dimana Gitu Kan Artinya Gini Kota A Kota B Kota C Kota A Bagus Jalannya Kota B Rusak Kota C Bagus Ada Apa Ini Kota B Sama Sama Kok Anggarannya Gitu Dimana Kesalahannya Gitu Kalau Bahasa Disana Pak Blankone Itu Semua Tergantung Kepala Daerah Jadi Kepada Pemerintah Khususnya Dinas BUPR Di Kota Yang Jalan Kondisinya Rusak Ini Jalan Lintas Lintas Sumatra Jalan Nasional Yang Dilalu Lalang Mungkin Pejabat Mungkin Pejabat Itu Sendiri Lewatin Gitu Ini Hanya Kritikan Kita Sebagai Masyarakat Dan Yang Kedua Kepada Pertamina Kepada Dinas Yang Terkait Aparat Itu Bisa Menindak Lanjutin Ataupun Monitor Itu Kejadian Yang Kita Alami Sebagai Masyarakat SPBU Kosong BBM Kosong Tapi Di Seberang Ada Penjualan Jerejen Masyarakat Ini Ada Apa Ini Ini Masalah Besar Juga Bagi Saya Yang Saya Alami Masukan Dari Teman Teman Super Repredisi Yang Saya Dapat Seperti Itu Ini Sudah Lama Berlangsung Kepada Khususnya Mister Basuki Saya Purnama Silahkan Anda Dapat Laporan Dari Masyarakat Ini Khusus Lungan TV Ini Masyarakat Supaya Apa Supaya Isu Isu Yang Miring Itu Negara Kita Aman Tentunya Kan Banyak Orang Orang Luar Yang Nyebrang Yang Menggunakan Jalan Lintas Itu Orang Luar Negeri Gimana Ini Jalan Rusak BBM Kosong Tapi Di Seberang Ada Kira Gitulah Pak Blakon Pak Mame Dan Sahabat Lugas TV Mudah-mudahan Dengan Bincang Bincang Sore Awal Ini Awal Tahun 2020 Sangat Bisa Bermanfaat Kira Gitu Pak Blakon Oke Terima kasih Pak Sahabat Lugas TV Sudah Kita Dengar Dan Simak Sama-sama Perbincangan Di BBS Ini Dengan Bang Wadja Senaga Dan Namun Semoga Semua Ini Menjadi Pencerahan Buat Kita Semua Dan Jangan Lupa Buat Sahabat Lugas TV Yang Mungkin Kemarin Juga Mudik Mungkin Mengalami Apa Yang Dia Alami Oleh Bang Naga Tapi Dia Belum Bisa Publikasikan Nah Handekan Mengalami Sesuatu Bisa Lewat Lugas TV Untuk Memublikasikan Supaya Didengar Oleh Pihak Yang Berbenang Dan Berwajib Untuk Mengatasi Semua Masalah Ini Dan Memberikan Sesuatu Solusi Sampai Jumpa Di session Yang akan Datang Dan founder Pippa Sampai 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 aujourd